Salam olahraga Perhelatan Pila Dunia 2022 Qatar kian seru disaksikan dengan terjadinya sejumlah kejutan ketika tim-tim kuat dipaksa kalah oleh tim bukan unggulan. Mari kita analisa kekuatan di grup D yang dihuni Perancis, Denmark, Tunisia, dan Australia. Perancis versus Denmark akan menjadi laga seru selanjutnya di fase grup D. Kedua tim asal Eropa ini akan bermain di Stadion 974, keras Abu Daud Doha Qatar, hari Sabtu 26 November 2022, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hasil pertandingan sebelumnya, Perancis menang 4-1 atas Australia, sementara Denmark ditahan imbang Tunisia, 0-0. Mantan gelandang versi Bandung, Yudi Guntara menilai, Perancis memiliki pengalaman secara tim dan individu, serta pengalaman mental sebagai juara dunia 2018. Hal itu menurut Yudi tampak ketika tim berjuluk Ayam Jantan, seperti pada logo di dada kirinya itu, sempat ketinggalan 0-1 di menit awal saat berhadapan dengan Australia, namun akhirnya mampu membalikkan keadaan dan menang 4-1. Perancis, saya bilang kan waktu itu punya pengalaman ya, pemainnya secara individu, pengalaman secara tim, kemudian pengalaman secara mental, dia punya mental juara di 2018, gitu kan, itu terbukti pada saat Australia mencetak gol di menit-menit awal, di menit-menit ke-8 kalau nggak salah ya, Perancis ini nggak panik, kemudian dia bisa tetap bersabar, bermain dari kaki ke kaki, dan akhirnya bisa menemukan ritme permainannya, dan bisa mencetak tepat gol di akhir pertandingan. Sementara itu, pendengar bagi Denmark, menurut Yudi, pertandingan melawan juara bertahan Perancis akan menjadi beban tersendiri, menyusul hasil draw 0-0 melawan Tunisia. Denmark mau tidak mau harus menang melawan Perancis, untuk tetap menjaga asam mereka di grup D. Denmark sepertinya pasca draw melawan Tunisia ya kalau nggak salah ya, sekarang yang dihadapi adalah Perancis. Perancis punya keuntungan bahwa dia secara mental di atas angin, karena dia sudah meraih poin penuh kan melawan Australia. Nah, tetapi Denmark pertandingan kedua ini melawan Perancis, mau nggak mau dia harus menangkan pertandingan. Tapi lain lagi kalau misalnya Denmark kemarin menang melawan Tunisia. Secara mental juga sama-sama tuh, sama Perancis, Perancis menang melawan Australia, misalnya Denmark menang melawan Tunisia, ya kalau menang ya kemarin ya Denmark lawan Tunisia. Tapi kan kemarin draw kan Denmark lawan Tunisia kan? Iya kan? Ya, berarti Denmark punya beban. Beban harus bisa mengalahkan Perancis. Kedengar, meski secara materi pemain lebih unggul dari Denmark, Perancis menurut Yudi Guntara, tidak mudah untuk menaklukkan lawannya tersebut. Perancis tetap membutuhkan kerja keras agar bisa menang. Yudi memprediksi Perancis akan menang tipis atas Denmark. Kalau Perancis sangat mudah mengalahkan Australia, tetapi Perancis akan lebih agak sulit untuk bisa mengalahkan Denmark. Harus kerja keras dulu lah gitu. Harus benar-benar kerja keras dulu untuk bisa mengalahkan Denmark kalau menurut saya. Kalau prediksi saya sih, Perancis menang tipis sih kalau menurut saya. Meski demikian, pendengar, segala sesuatu bisa saja terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola, termasuk di Piala Dunia 2022 Qatar. Menurut Yudi, Perancis bisa termotivasi saat berhadapan dengan sang juara bertahan Perancis. Ia mencotohkan ketika tim Asia Arab Saudi yang secara mengejutkan mampu menang 2-1 atas Argentina. Kita tidak tahu kan bahwa dalam sepak bola di belakang siapa tahu Denmark termotivasi kan melawan, juara, bertahan. Sama halnya kan dengan Saudi Arabia. Tidak ada apa-apanya. Tapi dia termotivasi, bermain termotivasi dengan suatu kebanggaan. Negara Asia Arab Saudi bisa bermain dengan Messi kan. Itu semangatnya dua kali lipat. Akhirnya apa? Sesuatu di lapangan bisa terjadi kan. Akhirnya kan contohnya ini ya, Argentina menganggap enteng kepada siapa? Saudi Arabia, kecolongan. Akhirnya kecolongan bisa menang 2-1. Menarik untuk kita saksikan bersama pertandingan Perancis versus Denmark. Hari Sabtu 26 November 2022, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Akankah terjadi kejutan-kejutan baru di Ajang Piala Dunia 2022? Saya Niko Ako Aresta, Tim Sport El Sinta. Terima kasih. 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 Terima kasih.